Sobat Islampedia, benarkah Sunan Gunung Jati merupakan keturunan ke-17 dari Rasulullah SAW? Sunan Gunung Jati dilahirkan pada 1448 Masehi di Mesir. Ayahnya adalah Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar, seorang mubalik dari Gujarat, India yang dikenal sebagai ulama besar di Hadramaut dan penguasa di Mesir. Dari silsilah ayahnya inilah, Sunan Gunung Jati diakini merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW dari Hussein Putra Siti Fatimah. Sementara ibunya bernama Syarifah Mudaim atau bernama asli Nyai Rarasantang, yaitu putri dari Raja Pajajaran Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Ibunya juga merupakan adik dari Raden Kiyansantang, yang kelak menjadi penyebar Islam di Pajajaran. Awal mula pertemuan kedua orang tuanya adalah ketika Nyimas Rarasantang melaksanakan ibadah haji. Dalam perjalanan pulang dari ibadah haji, Nyimas Rarasantang bertemu dengan Syarif Abdullah, yang sedang mencari seorang pengganti dari permaisurinya yang telah wafat. Melihat kecocokan di antara mereka, akhirnya keduanya memutuskan untuk menikah pada 1448 Masehi, dan dikaruniai dua putra, yaitu Syarif Hidayatullah yang kelak menjadi Sunan Gunung Jati, dan adiknya yang bernama Syarif Nurullah. Sobat Islampedia, benarkah Sunan Gunung Jati pernah bertemu dengan Nabi Khidir? Sebuah untold story terungkap, bahwa ketika Sunan Gunung Jati tengah mempelajari kitab watak, dan wajah Nabi Muhammad SAW di perpustakaan kerajaan di Mesir, timbul keinginan yang kuat dalam dirinya, untuk bertemu Nabi Muhammad SAW. Meski sudah diingatkan, bahwa Nabi Muhammad telah lama wafat, namun Sunan Gunung Jati tetap bersikeras, untuk bertemu dengan Rasulullah. Sunan Gunung Jati kemudian melakukan pengembaraan spiritual selama 100 hari. Di tengah perjalanan itu, ia bermimpi didatangi sosok gagah dan harum, yang memperkenalkan diri sebagai Nabi Khidir. Nabi Khidir datang memberikan dua kabar baik sekaligus, yaitu tentang anugerah kewalian kepada Sunan Gunung Jati, serta kabar bahwa keinginannya untuk bertemu Nabi Muhammad akan segera terwujud. Lantas, ia segera mengikuti arahan Nabi Khidir, dan berhasil bertemu Nabi Muhammad SAW. Dalam perjumpaan itu, Nabi Muhammad menasihati Sunan Gunung Jati, agar senantiasa mematuhi perintah dan larangan Allah dalam Al-Quran. Lantas, benarkah itu Nabi Muhammad? Tentu tidak ada yang dapat memastikannya. Tetapi, satu hal yang dapat kita yakini, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Siapa saja yang melihatku dalam mimpi, maka ia benar telah melihatku, karena setan tidak mungkin menyerupai diriku. Hadis Riwayat Muslim Ya, Sobat Islampedia, terlepas dari beragam kontroversi kisahnya, Sunan Gunung Jati merupakan salah satu penyebar agama Islam, dengan kemampuan yang luar biasa. Dalam catatan naskah kuno Cirebon, Sunan Gunung Jati menguasai 99 bahasa, yang terdiri dari bahasa asing dan lokal. Selain itu, ia juga ahli politik, serta ahli pendidikan. Selain sepak terjangnya berhasil menaklukkan kerajaan Induk Pajajaran, setiap malam Jumat, Sang Sunan bisa mengucap kebiasaan lokal warga Pasundan, yang penuh mistis, menjadi rutin mendengarkan kajian nilai-nilai tahuid dalam Islam, yang disampaikan Sang Sunan. Sopati Selampedia, karamah ini, sesuatu yang merupakan anugerah Allah berikan kepada wali Allah, ketika beliau ingin berda'wah, ketika beliau ingin menyebarkan agama ini, ketika beliau ingin melakukan sesuatu yang baik untuk agama ini. Oleh karena itu, memang karamah ini tidak bisa dipelajari, sehingga tidak bisa diulang-ulang. Dan karamah ini diberikan ketika Sang Wali Allah ingin berda'wah di satu tempat, dan kala itu karamah ketika diberikan, mampu untuk bisa memberikan atar, memberikan dampak yang luas. Biasanya Allah akan berikan kepada Sang Wali Allah. Dan kalau kita lihat memang, di antara para sahabat, ada yang mendapatkan karamah, ada yang tidak mendapatkan karamah. Dan yang mendapatkan karamah, bukan berarti itu yang lebih mulia di sisi Allah SWT. Begitu juga di antara satu Wali Allah dengan Wali Allah yang lain. Ada yang mendapatkan Wali Allah, ini karamah-karamah yang begitu banyak, tapi ada satu Wali Allah yang mungkin karamahnya tidak banyak. Karena memang sesuai dengan kondisi, ada kondisi yang masyarakat ketika Wali Allah itu berda'wah di sana, masyarakatnya seolah tidak banyak membutuhkan karamah. Tetapi ada di satu sisi yang sangat membutuhkan, untuk menguatkan keimanan mereka. Maka Allah akan berikan kepada Sang Wali Allah. Sobat Islampedia, benarkah Sunan Gunung Jati juga memiliki kemampuannya dalam bidang kesehatan? Dikisahkan dalam persinggahannya di daerah Nanking, China, Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam sambil menjalankan praktik sebagai tabib. Namun uniknya, setiap pasien yang datang berobat diajarkan berwudu dan sholat, praktiknya dianggap manjur dan menyembuhkan penyakit. Sebuah untold story terungkap, bahwa keutamaan sholat dan wudu dalam dunia medis ternyata juga dibenarkan oleh ilmuwan modern. Salah satunya adalah hasil penelitian Prof. Muhammad K. Sauneh dari Binghampton University di Amerika Serikat, yang mengungkap bahwa gerakan sholat memiliki manfaat kesehatan yang tak bisa diremehkan. Di antaranya gerakan ruku, sujud, dan duduk di antara dua sujud yang diakini mampu menurunkan risiko penyakit prostat, sakit punggung, hingga nyari pada pinggang. Selain itu, penelitian Dr. Shahat Tah dari Universitas Alexandria juga menemukan bahwa aktivitas berwudu memberi efek kesehatan secara klinis pada manusia. Antara lain mengurangi risiko penyakit mata, penyakit telinga, penyakit sinusitis, radang tenggorokan, hingga penyakit kulit. Terlebih lagi, bagi seorang Muslim, wudu dilakukan minimal lima kali dalam sehari. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dari Usman bin Affan, barang siapa berwudu untuk sholat dan membaguskan wudunya, kemudian mendirikan sholat, maka dia keluar dari dosa-dosanya seperti ketika dilahirkan ibunya. Hadis Riwet Bukhari Muslim. Sobat Islampedia, jejak misteri dari kehidupan Sunan Gunung Jati juga masih terasa di makamnya yang terletak di Gunung Sembung Cirebon, Jawa Barat. Selain keluarga keraton Cirebon dan Juru Kunci, makam sang Sunan terlarang untuk dimasuki. Selain pemandangan keramik dan juga porselen khas negeri Cina yang tampak di sepanjang makam Sunan Gunung Jati, namun ada misteri lain yang tersimpan. Yang kerap diakini warga setempat adalah area makam Sunan Gunung Jati terdapat 9 pintu yang dipercayai dijaga oleh sosok goib. Menapaki puluhan anak tangga untuk menuju makam, para pengunjung hanya diizinkan untuk sampai di pintu kelima, sedangkan hanya pihak keluarga keraton Cirebon yang diizinkan untuk melewati sampai pintu ke sembilan. Sahabat Islam Media seorang pendakwah harus mampu untuk bisa melihat bagaimana medan dakwahnya. Sehingga ketika dia berdakwah itu mampu memberikan bekas yang baik tentunya. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. ketika sahabat-sahabat Nabi di saat beliau radiyallahu anhum ingin hijrah pertama kali dalam hijrah pertama ke Habasyah. Datang ke satu tempat yang disampaikan kala itu, di hijrah kedua menuju ke Habasyah ketika Abdurrahman Ibn Auf menjadi bahagian orang-orang yang ikut dalam hijrah itu. Seolah Abdurrahman Ibn Auf mengatakan, kita ini memang pendatang. Kita tidak memiliki apa-apa. Kita ini imigran. Tapi jangan sampai kedatangan kita memberatkan orang yang tinggal di sana. Jangan sampai ada stigma negatif kepada kita. Maka apa? Kita harus mampu untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang mampu untuk mandiri. Yang dilakukan pertama kali oleh beliau mengajarkan kaum muslim ini yang jumlahnya hampir 100 orang itu mengajarkan mereka menunun. Mengajarkan mereka membuat tembikar. Mengajarkan mereka. Sehingga apa? Ketika beliau datang ke sana radiyallahu anhum menuju ke pasar di pasar itu justru mereka mampu untuk bisa menampakkan kepada orang-orang Habasyah bahwa ini imigran yang datang dari Mekah bukan orang-orang yang hanya sekedar menjadi peminta-minta. Orang yang tangan di bawah. Enggak. Mampu untuk menunjukkan. Beginilah kami hidup. Bahkan kami mampu untuk bisa menghadirkan sesuatu yang belum pernah kalian lihat. Coba lihat tembikar kami. Coba lihat tenunan kami. Coba lihat apa yang kami hasilkan. Lihat perilaku kami. Dan wajar itu mampu untuk bisa membekas di hati orang-orang Habasyah sampai kepada Sang Raja Najasyi. Oleh karena itu ketika Amri ibn As kala itu masih dalam kondisi jahiliah gitu ya datang ke Najasyi untuk meminta agar orang-orang kaum Muslimin ini dipulangkan kembali ke Mekah dengan segala fitnahnya Ja'far ibn Abi Talib kala itu yang menjadi duta mampu untuk bisa menjelaskan dengan baik di hadapan Sang Raja. Dan diterima dengan baik. Bahkan Najasyi sampai meneteskan air mata terharu dengan kaum Muslimin. Tentu bukan semata-mata apa yang diucapkan di hadapan Sang Raja di saat itu saja. Tidak. Tetapi perilaku yang sudah dibina dari awal. Bagaimana mereka datang ke sana bukan menjadi orang yang membebani. Bukan menjadi orang yang memberatkan. Tetapi menjadi orang yang justru menjadi kebanggaan bagi masyarakat yang ada di sana. Dan itulah dia dakwah. Cerdas beragama dengan Islam Media. Terima kasih telah menonton!